Halo, selamat malam. Welcome back to Black Magic. Dengan gue Ren, ditemani sama... Sama gue Kibo. Kali ini kita akan mengeksplore sebuah rumah tua di daerah mana, Brick? Kita ada di daerah Tajur Halang, tepatnya di tempat pemakaman umum di Tajur Halang. Oke, rencananya kita eksplore gimana nih? Jadi disini tuh ada rumah tua di belakang kita, nanti gue bakalan eksplore sendiri ke rumah tua tersebut. Oke, dan setelah dia eksplore, nanti gantian gue eksplore. Setelah itu kita akan coba adakan uji nyali di rumah tuanya. Penasaran kan gimana eksplore kita dan uji nyalinya? Akhirnya ikutin kita terus. Oke, let's go. Ya, sekarang gue bakal eksplore ke rumah tua tersebut. Stay tuned ya. Yuk, kita kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di kanan-kiri ada pohon, banyak pohon singkong ya. Jalannya juga gak ada ininya. Masih tanah. Assalamualaikum. Ini ada bangunan pertama, guys. Kita eksplore dari sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada kamar, guys. Ini kayaknya dapur ya. Ada bekas dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dapur ya. Dapur. Kayaknya sih bekas dapur. Dan ini bangunannya kayaknya emang udah lama banget ya. Gak ditempatin. Dan di sini ada toilet. Di sini juga ada kamar yang kosong dan gak ditempatin ya. Kayaknya emang di sini bangunannya sebenarnya berbentuk villa ya. Yuk, kita langsung masuk aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini villanya ya. Di sini, di villa ini ada, kayaknya ini ruang tamu. Di sini, guys. Di ruang tamu ini, di sini ada kamar mandi. Nah, di sini kamar mandinya. Dan dari bangunannya emang udah pada rapu ya, guys. Oh, ada dua kamar mandi di sini. Di sini ada dua kamar mandi. Coba kita cek kamar mandi pertama. Closed-nya juga udah gak ada ya, guys. Nah, ini kayaknya uang utamanya. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Di sini juga ada dapur ya, guys. Ada bekas dapur lagi di villa utamanya. Oh, di sini kamar mandi lagi, guys. Kayaknya di sini kamar mandinya ada tiga, ya. Assalamualaikum. Kita kayaknya telusurin di sini dulu deh. Ini di ruang utamanya, guys. Di sini, di ruang utamanya. Dan kiri-kanan kita masih kebun, ya, guys. Oh, ini ada Gajibu. Kelihatan gak sih, guys? Gak kelihatan ya. Coba kita... Oh, gak kelihatan. Di Gajibu ini... Gua dengar suara, guys. Siapa itu? Siapa itu? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kita coba cek di bagian atasnya, guys. Oke, breng. Di sini ada tangga. Kita coba buat naik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas sini... Udah gak ada agin jala, ya, guys. Breng. Udah keadaannya, ya, gini. Wah, mudah-mudahan gak rapuh, ya, tangganya, ya. Masih kuat, sih, kayaknya. Masih kopoh. Nah, kita ada di lantai 2, sekarang. Dan di sini ada kamar. Wuh... Ada... Ada... Ini kaca, ya, guys. Kayak... Rumah-rumah... Di barat, gitu. Kacanya tuh rata-rata diginiin, ya. Kayak lihat di vila-vila di puncak. Sekarang kita ke kamar pertama. Wuh... Ada sendal. Sampai siapa? Taruh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dari atas, kan? Wah, gila, sih. Gue... Wih... Gue... Gak kelihatan, loh. Tapi, gue di sini... Mulai-mulai agak-agak... Ngerasain... Hala lain, ya. Oh, di sini ada kamar mandi lagi. Oh, ada pintunya. Eh, siapa itu? Siapa itu? Lai-lai-lai Allah... Ma'amudah Rasulullah... Siapa di situ? Gue... Sumpah, gue... Kayak ngerasa ada yang... Kayak ada yang... Mantau gue, ya. Udah korek? Sumpah, gue ngerasa banget... Di daerah sini, tuh. Auranya, hawanya... Emang agak-agak beda, ya, guys. Gak tau, bre. Pokoknya di daerah sini, tuh... Emang agak-agak beda. Dan di sini ada kamar lagi. Yuk, kita cek. Ini di sini... Siapa di situ? Siapa di situ? Astagfirullahaladzim... 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 Lai-lai Allah... Abdurah Rasulullah... Sama sekali gak ada rumah, ya. Di sini. Cuman... Siapa? Apa itu? Bener-bener gak ada rumah lagi di sini, ya. Cuman... Villa 2 ini aja, yang bangunan kecil tadi. Sama yang... Ini, yang besar ini. Kalau yang untuk yang besar ini tingkat. Wah, di sini udah jadi kayak kolam gitu, ya. Break. Siapa di situ? Siapa di situ? Lai-lai Allah... Astagfirullahaladzim... Siapa di situ? Wah, gila sih di sini sih. Di sini gila sih. Gue ngerasa... Emang beda. Di sini tuh emang beda banget. Di sini gue sendiri. Bener-bener sendiri. Gak ada yang lain. Astagfirullahaladzim... 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 Siapa di situ? Lai-lai Allah... Lai-lai Allah... Lai-lai Allah... Wah, gila sih. Di sini beda-beda. Udah, hawanya sumpah. Bu, cuman... Siapa di situ? Lai-lai Allah... Nah, gila-gila Allah... Bener-bener... Bener-bener Allah... Wah, ada suara anjing guys. Kayaknya sih... Anjing... Anjing hutan ya. Anjing liar ya. Gak mungkin di sini. Soalnya emang jauh dari... Dari... Warga ya... Kita kebawa lagi ya... Gua... Hawa gua di atas emang beda banget... Siapa di situ? Lai-lai Allah... Lai-lai Allah... Muhammad Rasulullah... Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Sumpah tapi gua denger suara-suara di sana... Tidak tahu ya... Ada suara-suara gitu... Wah... Gila sih ini masalahnya... Emang di sini... Hutan kayak udah hutan gini... Astaghfirullahaladzim... 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 Jika memang... Ada... Tunjukkan keberadaanmu... Jika memang ada... Tunjukkan keberadaanmu... Di sini gua bener-bener sendiri... Boleh sumpah... Di lokasi ini... Saat ini di villa ini... Demi Allah... Saya memang sendiri... Tidak ada... Siapapun di sini... Jika memang ada... Tujukan wujudmu... Sonat gini... Tidak ada... Astaghfirullahaladzim... Gelobang guys... Kaget gua... Kayaknya ada gua kecil di situ... ini pohon emang enggak kelihatan ya ini ada pohon emang gede sih disini gue denger suara kayak di kentong gitu gue denger suara kayak gamelan atau apa ya sumpah gue enak banget nih hawa disini enak banget nih di pohon ini siapa disitu jika memang ada tunjukkan gila guys sumpah ini haura disini beda banget mirip banget sama yang di atas tadi cuman emang beda aja di atasnya emang lebih kuat disini juga terasanya bener-bener beda banget siapa disitu astagfirullahaladzim 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 siapa disitu gua denger suara guys sumpah siapa disitu siapa disitu siapa disitu gua denger suara lagi guys disini itu apa ya itu apa ya sumpah gua denger suara disini sumpah gua denger suara disini sumpah gua denger suara siapa disitu jika memang ada tunjukkan tunjukkan wujudmu jika memang ada tunjukkan wujudmu siapa disitu siapa disitu wah gila sih gua sendirian disini bre asli beda banget dari tadi kayak ada yang nipuk-nipuk di pohon ini sih paling berasa banget nih astagfirullahaladzim 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 la ilaihullahaladzim amada rasulullah siapa disitu jika memang ada tunjukkan wujudmu jika memang ada tunjukkan wujudmu siapa disitu astagfirullahaladzim 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 siapa disitu siapa disitu senter di kamera gua gelap banget cu senter juga gak tembus disini disini asli rumah ini emang udah terkena lama dan yang gua denger ya emang banyak tragedi-tragedi yang terjadi ya dan rumah ini bener-bener sebelahan sama tempat pemakaman umum tajur halang ya bener-bener banget sebelahan dan cuma ada villa ini disini ada bekas dapur guys malam jumat malam jumat sekitar jam satu malam coba kita jalani kesana ya disini malam jumat sekitar jam satu malam dan disini di rumah ini bener-bener apa tuh betang pisang gengs di rumah gua sendirian explore tuh gak ada orang kosong sama sekali jam satu malam jam satu pagi cu siapa disitu jika memang ada tunjukkan wujudmu siapa disitu wih ada keluar ada keluar break ini kalau pemandangan dari luarnya gini siapa disitu wah kayaknya kalong sih cuma tadi gua denger kayak suara gamelan cu wih gila banyak banget kalau luarnya tadi di dalam emang gua denger suara gamelan cuman arahnya sih dari luar vila ya eh siapa itu eh jika memang ada tunjukkan wujudmu siapa itu astagfirullahaladzim 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 siapa disitu siapa disitu muncul gila sih di dalam kayak gak indi banget cuy cuman di luar ini tuh gila auranya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kayaknya udah cukup lah kita udah ngexplore dari rumah pertama ini yang ada dapurnya yang emang di pohonnya itu wah gila banget sih auranya terus kita masuk ke tadi gua masuk ke vila utamanya di lantai satu sih emang untuk ininya auranya gak begitu ini ya cuman beda sama di lantai duanya emang gila itu bedalah ya gue takut jujur aja gua gak gak ini cuman ya gue masih bisa ngontrol aja disini sekarang ini malam jumat jam sekitar jam 1 setengah 2 lah dan gua sendirian gak ada siapapun disini jadi jalannya untuk masuk ke vila ini emang bener-bener wah bener-bener gila banget sih disini kayaknya mobil gak bisa masuk deh untuk kesini gua ngerinya cuman ular sih bre kalau ada ular atau ada babi hutan gitu aduh gua lari pas ini karena emang bahaya banget dan kalau ada orang tiba-tiba disini gua juga bakal lari karena woi siapa disitu nah gua lebih takut sama orang bre dibanding sama makhluk-makhluk ini sekali lagi gua disini gak ada maksud buat yang ngeganggu pemakaman yang ada disini ya karena gua tau mereka udah tenang disana disini gua cuman ngexplore villa ini ya villa villa di tempat makaman umum tajur halang udah kayaknya gila sih cukup sampai disini aja bre udah udah makin gak enak kirasat gua kayaknya mending udah cukup sampai disini aja bre udah makin gak enak kirasat gua kayaknya mending udah tuh tuh di sini makam ya asli bener-bener makam emang gua sekarang bener-bener ada di pemakaman umum tajur halang cu di sini kiri kanan gua pintu masuk buat ke villa ini ya makam semua ya tapi gua gak mau banyak ngambil untuk makam ini intinya gua cuman buat explore ke villa ini aja ya ya untuk explore gua sekian dulu dan untuk next explore kalian bisa lihat ya thank you bre see you sub indo by broth3rmax